Hai co-friends, di sini kita memiliki fungsi sebagai berikut dan kita akan mencari hasil dari integral fungsi tersebut terhadap dx. Pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu beberapa informasi yang akan berguna untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah jika kita memiliki fungsi y sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunannya atau y aksennya adalah a dikali n dikali x pangkat n-1. Kemudian jika kita memiliki fungsi y sama dengan sin fx, maka turunannya atau y aksennya adalah cos fx dikali f aksen x atau turunan dari fungsi fx. Kemudian jika kita memiliki fungsi y aksen sama dengan a dikali x pangkat n, maka fungsi y-nya dapat kita peroleh dengan mengintegralkan fungsi y aksen terhadap dx, maka hasilnya adalah a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah dengan suatu konstanta c. Kemudian yang terakhir kita ketahui identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat x akan sama dengan 1 minus cos kuadrat x. Maka langkah pertama adalah kita akan memisalkan sin x sebagai variabel u. Maka kita akan turunkan u menjadi u aksen sama dengan cos 3x dikali 3 dikali x pangkat 1 dikurang 1, atau hasilnya adalah u aksen sama dengan 3 cos 3x. Maka kita bisa tuliskan u aksen sebagai du per dx, yang artinya adalah turunan dari fungsi u terhadap fungsi x. Maka kita akan memperoleh dx akan sama dengan du per 3 cos 3x. Maka kita akan menuliskan ulang fungsi pada soal menjadi integral u pangkat 3 dikali cos 3x dikali du per 3 cos 3x. Maka kita diseserhanakan menjadi integral 1 per 3 dikali u pangkat 3 du. Maka hasil dari integralnya adalah 1 per 3 dikali 1 per 3 ditambah 1 dikali u pangkat 3 ditambah 1 ditambah dengan konstanta c, atau 1 per 3 dikali 1 per 4 dikali u pangkat 4 ditambah c. Maka jika kita sederhanakan dan kita ubah kembali bentuk variabel u-nya, kita akan memperoleh 1 per 12 dikali sin pangkat 4 3x ditambah dengan c. Maka jawaban untuk soal ini adalah opsi e. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya!